Ada file Excel yang sudah jadi, kemudian file ini nanti mau dimasukkan ke dalam file Word ya. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini adalah file Excel yang sudah saya masukkan ke dalam Word, dan ini kita bisa edit seperti layaknya file Excel, namun dia berada di dalam file Word. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe karena kalian akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan pertanyaan dari Kijengkot. Ini saya sudah siapkan file Excel yang sudah jadi, teman-teman juga nanti bisa download filenya untuk pelatihan di rumah. Nah, bagaimana caranya file Excel ini? Kita mau pindahkan ke Word ya. Saya sudah siapkan juga dokumen kosongnya, kita mulai ya. Pertama-tama, kalian blok dulu area yang mau di-copy atau kita gabungkan ke dalam Word. Seperti ini bloknya, kemudian kalian boleh meng-copy dengan menekan Ctrl-C, lalu masuk di dokumen Wordnya, seperti ini. Kemudian kalian klik tombol Insert, lalu Table. Pilih ini, Excel Spreadsheet. Nah, nanti ini akan muncul, Seed Excel, layaknya lembar yang baru ya. Nah, di area ini, kalian boleh klik di salah satu cell kosongnya. Kemudian, tekan tombol Ctrl-V untuk mempaste apa yang sudah kalian copy dari Excel tadi. Ini masih belum selesai. Pertama-tama, kita lebarkan dulu areanya, supaya nanti semua isinya itu bisa tampil. Nah, begini. Kita pastikan dulu, area yang memuat file Excel-nya itu bisa tampil secara menyeluruh, sampai di bawah ya. Ini bisa kita sambil bulurkan, kemudian ini bisa kita drag ke bawah untuk lembar bawahnya. Usahakan sampai muncul semua ya, seperti ini. Ini kalau bisa dipaskan seperti ini, teman-teman, jangan sampai ada yang kosong di bawahnya, karena itu juga nanti akan termuat seperti ini, akan muncul di file Word. Ini itu kurang bagus. Kemudian ini, kita masih bisa rapikan dulu sebelum kita keluar dari mode spreadsheet-nya. Nah, ini kalian bisa edit ya, untuk kolomnya. Ini bisa kita persempit, supaya dia proporsional. Kemudian, kolomnya juga kita bisa perlebar, agar tulisannya bisa tampak di jelas. Jadi, kita presentasenya. Keterangan, kalau misalnya masih perlu dilebarkan, dilebarkan. Nah, ada pun kelebihan dari lebar spreadsheet ini. Bisa kita atur seperti ini dulu ya. Usahakan sampai dia pas seperti ini, agar nanti tampilannya di dalam file Word itu tidak mengganggu dan hasilnya bisa pas. Bagus ya. Ini kan agak timpang ya, kalau misalnya kita lihat-lihat dari preview ketika kita mengelurkan scroll di mouse, agak terlalu ke kanan. Cara menggesernya supaya dia seimbang, balance ke kiri. Ini bisa kita gunakan fungsi dari left and then. Klik tahan, lalu geser perlahan-lahan ke sebelah kiri sampai kita mendapatkan posisi yang seimbang. Nah, udah deh. Gini aja hasilnya ini sudah selesai. Proses penggabungan file Excel ke Word-nya. Kalau misalnya mau edit, tinggal klik dua kali aja di area tabel ini. Nanti akan masuk lagi ke dalam mode spreadsheet. Dan seperti biasa, kalian bisa menggunakan rumus, kalian bisa mengedit, dan lain sebagainya. Jika kalian mau melanjutkan ketikan, tinggal klik dua kali aja di area kosong. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya, agar manfaat dari konten ini bisa didapatkan secara luas oleh teman-teman kita, dimanapun mereka berada. Saya Bisa Demak Sam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.